Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo rekan-rekan, apa kabar semuanya ya? Kebar saya tentunya, senang rasanya saya bisa menjumpai teman-teman walaupun hanya pihak layar handphone ataupun layar komputer Tetapi saya satu lukang banyak terima kasih ke teman-teman yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, bahkan sudah share Pada video kali ini teman-teman saya ingin memberikan sebuah tips-tips ringan tips yang sederhana untuk extra mic atau ada yang bilangnya handle mic ataupun buat ngomong, ngetanya PTT, nah ini ya bentuknya seperti ini mungkin di nama setiap daerah berbeda, tapi kalau saya lebih senang menggunakan handle mic ataupun extra mic Baik, problemnya apa? Problemnya, saya problemnya tidak di bagian kepalanya, tapi di bagian kabelnya teman-teman Seperti ini problemnya, nah ini dia Kabel extra mic Ini terbuat dari kabel yang dilapisi dengan karet ya teman-teman ya Sehingga dia bisa elasi seperti ini Tapi dengan seiringnya usia Apalagi kalau teman-teman simpan di tempat yang terkena siram matahari langsung Seperti di dalam mobil Ataupun di tempat-tempat yang memiliki suhu ekstrim Nah, alhasil bagian karetnya akan terkelupas Ya, terkelupas kan tuh Ya, akhirnya membuat Kabelnya Kelihatan ya Kalau ditanya ini fungsi tidak fungsi ya Masih fungsi, cuma dari segi keindahan kan ini Kurang indah teman-teman ya Masa begini gitu ya Oh Satu-satunya cara dengan apa? Mau dilakban boleh Terserah silahkan Tapi kalau teman-teman ingin kabelnya menjadi rapih kembali Satu-satunya cara membeli kabel di toko online banyak ya Jangan lupa nanti kalau beli kabel di perhatikan berapa pin ya Ada yang 6 pin dan ada yang 8 pin Seperti itu teman-teman ya Di pasaran harganya sekitar di atas 50 di bawah 70 ya Variatif tentunya Tetapi yang akan saya berikan tipsnya Bagaimana memperbaiki semua ini Tanpa teman-teman membeli kabel bawaannya Kita menggunakan kabel yang ada aja di rumah Ataupun mungkin kabel bekas komputer di kantor Nah itu dia teman-teman Kalau beli teman-teman tinggal pasang Selesai ya Nah Ya ingin saya Perlihatkan Saya menggunakan Extra Mic 8 pin ya Ini yang satu untuk Icom Yang satu lagi ini untuk Radio Canwood Versi TM ya Ini sama-sama menggunakan kabel Yang memiliki 8 pin Nah Asumsinya ini kabelnya hancur seperti tadi ya Nah Apa yang meski saya cari Saya akan menggantikannya dengan kabel bekas jaringan komputer Kabel bekas jaringan komputer Ya bisa teman-teman beli di toko komputer Ataupun teman-teman bikin dari kabel RJ46 Bisa banyak teman-teman ya Selain harganya murah Juga teman-teman bisa atur berapa panjang yang ingin dipakai Nah Saya Memiliki sebuah kabel Ini kabelnya kabel Bekas modem Jadi kalau teman-teman beli modem Ini sudah pasti dibekali dengan kabel ini ya Nah ini kabel ini Yang saya maksud bisa digunakan untuk mengganti kabel spiral Tapi Wajib apa yang harus perhatikan Jumlah kabel di dalamnya Ini 8 pin Ya Perhatikan Cari kabel Tentang gak ya Sorry Nah Tentang Nah Yang bagian dalamnya terisi semua Perhatikan ya Ada warna-warna kabel kan Jadi memang Kabel jaringan komputer itu Tidak semuanya keisi Ada yang cuma 4 Ada yang cuma 6 Dan ini Saya rekomendasikan Isi semuanya Cari yang isi semua Ini ada 8 pin kan 8-8 nya Ada kabel Ya Ini contoh kabel Modem Kabelan Yang tidak isi semua Teman-teman perhatikan Ya kan Ini hanya terisinya Silo gak sih Sorry sebentar Terisinya hanya 6 Ya 5 Ada 5 yang terisi Yang lainnya kosong Nah Ini bisa digunakan Tentunya Tidak bisa digunakan Karena Setiap kabel Berpasangan sama ekstramik Berpasangan pun dengan Bagian Panel Dari radio ring kita Jadi usahakan Untuk mencari kabel Usahakan kabelnya yang Terisi semua Jangan kayak gini ya Oh ini kan gak terisi Nah Caranya bagaimana Caranya sangat simpel Teman-teman Yaudah Teman-teman tinggal Masukin ke Bagian Ekstramiknya Kan ada sistem Clip ya Oh Ada sistem clip Kalau mau Sorry tadi saya belum Ini ya Belum apa Belum kasih contoh Untuk melepaskannya Kalau mau melepaskan Susah teman-teman ya Teman-teman Pakai batuan Lidi Ataupun pensil Ditaken ya Dan dicabut Aduh sorry Jadi jangan main Tarik Karena ada Pin penguncinya Oke Saya akan coba Langsung ya Apakah ini berfungsi Teman-teman Lumayan kan Kita bisa hemat Beberapa puluh ribu Ya Oke Saya coba Di 2300 ya Ini ekstramiknya Sudah kasih Saya kasih kabel Dan kita Masukkan Soketnya Ke bagian radio Oke Oke Mulai ya PTTnya Udah jalan Ini radio Kontrolnya Teman-teman ya Disini Saya simpen aja Biar Kedengeran ya Test Sorry Cek 123 Test 12 Cek 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 1 2 2 3 2 3 Cek 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 Ya Berfungsi teman-teman ya Sekarang saya akan Lihat Function-punction Yang ada di Ekstramiknya Apakah berfungsi juga Oke Berfungsi ini ya Untuk pembelian memori Teman-teman Oke Sekarang saya Mau Menulis angka Sorry Di VFO dulu ya Di VFO dulu Ini VFO-nya jalan Nulis angka Bisa ya Oke Bisa Terus untuk Menaikan Function Oke Ini untuk Apa Untuk Scan-nya Jalan ya Oke Untuk Fungsi memori Jalan Memorinya ya Teman-teman ya Oke Seperti itu Teman-teman Saya coba di radio IC 2300 Saya akan Coba lagi di radio IC 2100 ya Biar teman-teman Paham Dan yakin Kalau ini memang Bisa dipakai di radio Yang menggunakan Socket pin 8 Sekarang saya akan Coba Di radio Apa ya 2100 dulu Oke Ini Kabel PTT-nya ya Lihatkan radio-nya Oke jalan ya Kita tinggal Lihat Di Hantikan Shiver Oke ini ya Test 123 Cek Cek 123 Test Test Jalan ya Kita akan Lihat Bagian Function Function Memorinya Ya Oke Jalan teman-teman ya Jadi silahkan Dicoba ini sangat Gampang banget ya Kalau teman-teman Kebingungan Cari kabel Jaringannya Teman-teman Tinggal datang aja Ke toko Komputer Banyak ya Ataupun cari bekas Banyak sekali Gampang diketemukan Di kantor ada Di tempat-tempat Internet Pasti ada Tinggal minta aja Paling mahal pun Kalau bikin ya Sekitar 10.000 lah Ya Tinggal minta Ke si Petugasnya Tolong dipasangin Apa Konektornya Oke Saya yang Kedetawan Delta Berapu Julu Sampai ketemu Di video-video Saya selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!